Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Sahabat Ibasca TV Dimanapun berada Tenang sekali podcast Ibasca TV Bisa kembali menjumpai sahabat Yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini bersama dengan saya Sekar Estika Wibowo Dan hari ini Hari yang sangat spesial Karena kita Kehadiran ya Seorang bintang tamu yang Masya Allah ya Seorang perempuan yang sangat inspiratif Dan kiprahnya juga luar biasa gitu ya Kak Hanum Salsa Bilarais ya Masya Allah ya Beliau ini Sekarang menjadi Politikus ya kak ya Untuk sementara Tapi tetap gak melupakan Sebagai penulis juga Sebagai penulis Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Manggilnya gimana mbak Saya memanggilnya kak aja ya Biar lebih Kak aja kak Jadi saya memanggilnya Kak juga Kak Sekar Oke Dek juga boleh Oke Dek Iya Berarti sekarang ini Kesibukannya sebagai Anggota DPRD Diy Diy Kemudian juga nulis ya kak ya Tetap nulis Tetap nulis ya Dan Beliau ini Masya Allah ya Tulisannya sudah banyak banget Yang terbit dan juga Beberapa sudah difilmkan juga ya Ada 99 cahaya di langit Eropa Bulan terbelah di langit Amerika Kemudian Hanum dan Rangga Hanum dan Rangga Kemudian ada Ayam Sarasa Dan kalau gak salah Tahun lalu juga Ini ya Nerbitin buku baru Sangka kala di langit Di langit Andalusia Luar biasa Produktif banget ya Iya Masya Allah gitu Selain itu Beliau juga pernah Jadi jurnalis ya Di salah satu TV swasta TV swasta Kemudian basicnya Beliau ini seorang dokter gigi juga Betul Jadi kayak semuanya diborong kak Gimana Multitalent banget gitu ya Oh ampun Gak diborong Oke baik Mungkin ini Apa namanya Kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau ya Untuk hari ini Mau diskusi gitu ya Kita mau mengulik ilmu dari beliau Yang kaitannya dengan Mengokohkan budaya literasi Di rumah kita gitu ya Kenapa di rumah kita gitu ya Kenapa di keluarga Ya karena Keluarga itu adalah Pondasi Tegaknya sebuah bangsa gitu ya Keluarga itu adalah Pondasi Tegaknya sebuah peradaban gitu Jadi Dari keluarga Anak-anak pertama kali Tumbuh Ya kemudian Bersentuhan dengan pendidikan gitu ya Ditanamkan tawhid Kemudian Akhlak disitu Untuk mencetak Generasi-generasi muslim Yang kelak Mampu meninggikan kalimat Allah Di muka bumi Amin Betul Oke Saya mau mulai dulu dari Mungkin kegiatannya Kak Hanum sehari-hari itu Gimana Kak Kesibukannya apa aja Masya Allah ini soalnya ya Terima kasih Mbak Sekar Atau Desekar Yang saya hormati Dan juga seluruh Sahabat Ibas KTV Semua saja Permir saya Dimanapun yang Anda berada Saya senang banget Hari ini diundang Di podcast Ibas KTV ini Dan sharing-sharing Tentang kepenulisan Dan juga Dinamikanya Yang pertama-tama Memang Saya setuju Mbak Bahwa Literasi Budaya literasi Itu memang harus ditumbuhkan Dilahirkan Sangat awal itu Di Dalam keluarga Bahkan Saya sampaikan tadi ya Di depan Para santriwati Ponpesi Ibnu Abbas juga Bahwa Wanita Kita Wanita Itu Tiangnya negara Itu bukan hadis Tapi itu adalah Ungkapan Filosofis yang sangat dalam Ya Makananya Karena ya Secara Logikanya memang Demikian Jadi dikatakan Wanita itu Tiangnya negara Kalau wanitanya baik Negaranya baik Kalau wanitanya Enggak baik Ya negaranya mungkin gak baik Jadi Dimana wanitanya itu Kokoh Lahir dan patin Maka negaranya pun Juga solid dan kokoh Karena apa Wanita adalah Madrasah utama Madrasah pertama Anak-anak Ya Anak-anak Yang kita lahirkan Dari rahim kita Kita Susui Kita kandung Kita susui Kita besarkan Itu yang mengenal Pertama itu adalah Karakter ibunya Gitu Kalau ibunya Kuat Ibunya Pejuang Ibunya Kerja keras Ya Maka dia juga akan Punya nilai-nilai yang sama Dan saya katakan Apa namanya Literasi itu Sudah bukan Hanya Tiga R Write Read Rhythmatic Gitu ya Atau membaca Menulis Atau Menghitung Ya itu mungkin Lima puluh tahun yang lalu Itu literasi Seperti itu Tapi literasi Zaman sekarang Itu harus lebih lengkap Harus lebih melek Sedikit lebar-lebar Jadi Anak Mengenal Akhlak Mengenal Tauhid Mengenal Tuhannya Ya Lewat Literasi Yang dimiliki oleh Ibunya Itu adalah Pondasi yang luar biasa Dikenalkan bahwa Kita Dalam Buku saya Saya ceritakan Bahwa Kita itu Ketika mau lahir Ke dunia itu Sudah Mengalahkan Ribuan calon Ribuan calon manusia Yang kemudian bisa dibuahin Kemudian Kita menang Jadi kita itu Ketika lahir Besar Gak boleh kalah Gak boleh Suka ngelukro Gak boleh Gampang kecewa Gampang putus asa Karena kita Ketika mau lahir saja Kita sudah menjadi Embryo yang luar biasa Nah ini Salah satu Hal yang ingin Saya ketengahkan Bahwasannya Itu tadi Awal Tentang literasi Itu sendiri Literasi tentang Perjuangan Menjadi Seorang ibu Literasi Mendidik anak Dan seterusnya Kira-kira itu Mbak yang Awalan Tentang Literasi Itu sendiri Dan literasi Sekarang itu Tidak terbatas Pada 3R itu Tadi Literasi Tentang Digitalisasi Yang sekarang ini Marak Dengan Banyak sekali Penyelewangan Berita hoax Berita hoax Kalaupun bukan hoax Tapi framing Nah itu Kita harus Literate Jangan sampai Illiterate Kira-kira seperti itu Mbak Sekar Wah luar biasa ya Pandangan dari Beliau Karena beliau juga Seorang ibu Pasti Tau ya Rasanya Betapa Berjuangnya ya Untuk Mendidik anak Di Masa saat ini Gitu kak Saya ingin Ini kak Mungkin tanya ya Kalau Misalkan Kaitannya dengan Literasi tadi Gitu ya Pandangan Sebagian orang itu Kan berpikirnya Literasi itu ya Membaca Menulis Gitu ya kak ya Membaca Menulis Sedangkan mungkin nih Ada orang yang berpikir Tapi aku tuh Nggak ngerasa punya bakat Dalam hal Membaca dan menulis Gitu ya Nggak bisa nulis Gitu ya Membaca juga Kayaknya nggak hobi Lima menit dah Bosen kayak gitu Nah Bagi orang-orang nih Yang mungkin ya Dia merasa dia Nggak punya bakat Dalam hal Bahasa Dalam hal Linguistik Gitu ya Sebenarnya Manfaat dari Berliterasi Sendiri Itu seperti apa sih kak Jadi Kalau kita bicara Literasi itu Tadi kan Lebih lebar Tidak hanya Membaca dan menulis Sekarang Kalau kita Lihat Setiap dari kita Sesungguhnya Setiap hari Menulis loh Setiap hari juga baca Paling nggak HP Baca status Yang kadang-kadang Status nggak ada yang Ngeleng Nggak ada yang komen Artinya di like Dan komen sendiri Juga membaca Berita Dari Forwardan Whatsapp Dari Media sosial Broadcastnya Broadcast-broadcast ikut grup Dan seterusnya Itu kan kita membaca Kemudian juga Menulis Kita kadang-kadang Memberi respon Seperti itu Jadi sebetulnya Setiap orang Itu punya kok Kemampuan untuk menulis Dan membaca Masalahnya Dikembangkan atau tidak Itu ya Masalahnya Dilatih atau tidak Diasa atau tidak Gitu Dan Setiap orang itu Artinya sudah diberi Kemampuan Dasar Untuk bisa menulis Karena Ya selama kita bisa Insya Allah punya mata Punya Perasaan Ya kita wujudkan juga Membaca Pasti bisa membaca Jadi Kalau kita mau menulis Nggak mungkin Nggak membaca Oke Seperti teko Atau Teko air Ya kita Nggak mungkin bisa Menuang Kalau kita tidak Mengisi tekonya Semakin banyak Tekonya diisi Tentu menuangnya Semakin banyak juga Di berbagai Cup Atau di berbagai Gelas gitu Nah ini yang saya ingin Sampaikan Kepada teman-teman Semua Ayo dari awal Kita passion Dengan Tulis menulis Dan membaca Karena apa Wahyu pertama Itu kan bukan Sholat Bukan puasa Bukan naik haji Apalagi Tapi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Membacalah Wahyu Muhammad Saat itu Jibril Meminta Kepada Rasulullah S.A.W Untuk Membaca Padahal beliau Kan tidak bisa membaca Artinya Sesungguhnya Membaca itu Nggak hanya baca buku juga Membaca itu Membaca keadaan Membaca lingkungan kita Membaca keadaan Orang lain di sekitar kita Mempelajari Apa yang harus bisa kita lakukan Itu membaca Nah Menulis sendiri Itu Sebetulnya Meskipun Tidak ada Di dalam Quran Ya Kewajiban menulis Ya Tetapi Ingatlah Bahwa Peradaban Islam Itu Tidak pernah Tidak Lekat Dengan yang namanya Tulis menulis Sejak zaman dulu Di Eropa itu Mbak Kalau bukan karena Orang muslimnya Saat itu Yang menuliskan Kembali Ya Tulisan-tulisan Plato Sokrates Para Filsuf-filsuf Yunani Ya Yang lahir Sebelum Jauh Sebelum Masai Itu Tidak akan Bisa dibaca Dimaknai Diterapkan Kalau Tidak ditulis kembali Orang-orang muslim Saat itu Yang tahu benar Ini harus disalin Dituliskan Untuk apa peradaban yang akan datang Sehingga Eropa menjadi maju Seperti sekarang ini Keluar dari Era yang disebut Era kegelapan Atau middle age Saat itu Dark age Saat itu Jadi Peradaban islam Itu benar-benar Begini nih Lekat Seperti menempel Selalu dengan Budaya Tulis-menulis Gitu Nah ini yang gak boleh Kita lupakan Karena anak muda Sekarang ini Itu tadi benar Kata Mbak Sekar Sekarang baca Sebuah halaman aja Udah langsung dibuang Bukunya gitu ya Udah gak kuat Tapi kalau suruh nonton Bisa lama Mungkin saat ini Saya berpikir ya Saya sama Mas Rangat Kadang berpikir Mungkin yang dimaksud Membaca kan Tidak hanya membaca Buku tulisan Tapi Kita berdakwa lewat Video Lewat film Lewat seperti ini Mbak Mungkin lebih menarik Buat anak-anak Ya karena ada audio Dan ada visual kan Itu tantangan baru Oke anak-anak sekarang Jaman millennial Jaman grup Apa Gen Z Seperti Mbak Sekar Sudah gak bisa lagi Lama-lama pegang buku Mungkin 10 tahun lalu Tahun Umur seperti kita Masih oke Pegang buku Bisa berlama-lama Bisa beratus-ratus lama Sekarang gak bisa Mereka maunya audio visual Oke Kita Bikin Film Kita bikin Film pendek Atau Dramatisasi Videografi Dan seterusnya Itu Lebih Menurut saya Lebih Apa namanya Akan bisa masuk Nilai-nilai Yang akan kita bawa Nilai-nilai dakwahnya Kita gak boleh kalah Dengan mereka yang bikin juga Konten-konten Video-video Audio visual Ya Karena mereka paham Buku gak dibaca lagi Terus mereka juga Kita gak boleh kalah dengan mereka Seperti itu Mbak Sekar Ya Jangan sampai kalah dari Konten-konten yang tidak mendidik Tapi mereka percaya diri banget gitu ya Untuk bikin konten-konten seperti itu Betul Kita harus lebih percaya diri lagi Khoesul Fikir Mbak Ya Betul Perang ideologinya Perang pemikiran Itu sekarang gak Perang Ukraina-Rusia itu kan Pakai meriam Bom dan selis Itu kelihatan Ada Bapak Tah mengatakan Perang ideologi itu Seperti kita Memasukkan Sehelai rambut Kita Ya Kedalam sebuah adonan Ya Dia udah Muter-muter disitu ya Sehelai rambut itu Udah mungkin kena Gelepungnya Udah kena Telurnya dan seterusnya Terus diambil Tipis Begitu Dan hilang Artinya apa Tanpa terasa Gak ada sedikitpun Yang nempel disitu Sudah hilang Kita hanyut dari Dengan Dengan Adonan itu Terwarnai 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 dengan itu Artinya apa Secara gak langsung Budaya-budaya Misalnya K-pop Budaya Ya Barat Yang selama ini Masuk berita-berita Yang viral Seperti itu tuh Secara halus Setara Hanyut Tapi Memastikan itu Masuk ke dalam Persepsi Bahwa sadar Generasi kita Betul Ya Oke Kalau tadi bicara bahwa Apa namanya Harus dimulai dari Membaca ya Harus dimulai dari Membaca itu Kira-kira gimana Caranya Untuk Menumbuhkan Menanamkan Kebiasaan Membaca pada Anak-anak gitu Dari dini Di rumah Jadi sebenarnya pertanyaan Yang cukup Mengulik juga Saya tuh Menanyakan diri Saya bisa gak Nyuruh Sarah Untuk Cinta dengan Bacaan gitu Itu tantangan Juga buat saya Artinya ini juga Sebuah tantangan Buat ibu-ibu Di luar sana ya Buat anak-anaknya Yang masih kecil Gimana menanamkan Budaya membaca Jangan gadget Yang di Di pegang Hanya game Atau Lihat Game-game Yang ada di Platform-platform Online Memang mbak Awalnya Kita harus Menge-push Dengan 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 Autoritatif Kamu harus baca Buku ini Kalau enggak Enggak bisa dapet Ini misalnya Ada iming-iming Ada insentif Kamu harus bisa Menyelesaikan Bacaan ini Apalah Bacaan apa Apa namanya Yang bagus tentunya ya Apakah cerita Fable Apakah cerita Nabi Dan harus bisa Menceritakannya kembali Kepada saya Kalau enggak Enggak dapet Iming-iming tadi Saya kasih mungkin Ice cream Atau mungkin Mainan Yang dia inginkan Atau nonton Dia misalnya Lagi seneng Series Anak-anak Enggak boleh nonton itu Kalau kamu belum Membaca buku ini Ya Meskipun Bukunya enggak dalam Bentuk buku mbak Sudah saya download semua Ada di gadget juga Jadi mau enggak mau Karena anak Ibunya juga harus kreatif Harus kreatif Ya harus download Mungkin juga beli Aplikasinya juga kan Mau enggak mau Jadi dia sebetulnya Sudah Embedded Di dalam satu gadget itu Tapi Dia enggak boleh buka Aplikasi game Kalau Belum menyelesaikan Aplikasi bacaan itu Atau Atau Apa namanya Latihan-latihan Yang ada di situ Seperti itu mbak Untuk apa Untuk Anak-anak itu Mulai dari Kecil kan Anak-anak itu Umur-umur 6-5 Sampai nanti Mungkin umur 8 Itu masih suka Berfantasi Berimajinasi Kadang-kadang Anak-anak kan Histeris Enggak bisa membedakan Ini tuh real Atau non-real Itu waktu yang Bagus banget Menanamkan Imajinasi Yang positif Kepada mereka Tentang yang Bagus-bagus ya Tentunya ya Sehingga Suatu saat Itu akan terekam Dan itu akan Muncul lagi Ketika nanti Dia usia-usia Mungkin belasan tahun 18-19 Dan itu akan Menjadi Apa Sebuah kisah Yang bisa diceritakan Kembali oleh dia Gitu Jadi Penting sekali Menurut saya Kita otoritatif Untuk memastikan Mewajibkan Untuk baca Nanti Lama-lama Yang namanya Kebiasaan Itu akan Kita gak usah pakai Iming-iming Mereka akan Saya mau baca Sudah 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 Pattern nanti Jadinya Pola Jadi dari Apa tadi ya Mungkin Orang tuanya Mengkondisikan dulu Supaya mereka Terbiasa Jadi disitu nanti Minatnya Akan muncul Gitu ya Betul Kalau untuk Misalnya nih Kasus Orang tua yang Sudah terlanjur Misalnya Anaknya udah terlanjur Besar gitu Kira-kira pendekatannya Gimana Kak? Ya Saya rasa Tidak ada Kata terlambat Untuk memulai Bisa jadi Sudah Bukan Orang tuanya Lagi ya Tapi Lingkungan dia Dia kan tambah Lebar Tambah Luas Dia sudah punya Kawan Sudah punya Mungkin guru Juga kan Punya mentor Punya kakak Punya adik Gitu Umur berapa dulu nih Kalau umur kayak Mbak Sekar nih Mungkin masih bisa ya Tapi kalau umurnya Sudah sesaya ya Saya rasa itu Kesadaran diri ya Gitu Dan dia sudah 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 punya Impian yang lain Tentu saja Kalau Seusia saya Sudah 40 Tapi kalau seperti Mbak Sekar nih kan Bisa diarahkan Ya Paling tidak begini Mbak Paling mudah Paling murah Saya gak bilang ini Paling murah Tapi Juga Gak paling mudah juga Nanti bisa Apa Pro kontra ya Tapi Sederhana Dan bisa kita lakukan Itu menulis loh Membaca dan menulis kok Gak mungkin dong Setiap orang bisa nyanyi kan Atau menciptakan lagu Atau Gambar Atau bikin Animasi Atau videografi Gak semua orang bisa Seperti itu bikin karya ya Tapi menulis Ya kalau Orang bilang Mungkin Yang paling murah Dan paling mudah Karena hanya tangan Kita mikir apa Kita ketik Nulis tuh ngetik ya Sekarang gak mungkin Nulis pakai pensil Ketik Dan Apa imajinasi Atau Gagasan apa Yang kita punya Kita tuangkan Gitu Dan Satu hal Mbak Saya pingin Teman-teman Kalau menulis itu Jangan dipikir Menulis itu Untuk cari uang Itu salah Mungkin Oke Itu di kesampingan dulu ya Tapi menulis ya Pertama kali harus Ditanamkan untuk Ini passion Inilah sesuatu yang Membuat saya hidup Atau saya merasa bersalah Kalau saya tidak melakukan ini Gitu Gak melakukan menulis ini Merasa kayak ada hutang Gitu Kayak saya nih Mbak Saya bulan lagi nulis Penulisan skenario film Ya I'm Sarah Zah Itu Tiap hari saya harus nulis Besok kalau saya akan nulis Aduh saya punya hutang kemarin Mestinya 3 scene Sekarang jadi 6 scene Gitu Begitu juga ketika saya menulis Sangka kalah di langat Andalusia Gitu Gak nulis seminggu Itu udah kayak perasaan bersalah banget Gak bisa tidur Nah Perasaan-perasaan seperti ini Bagus Andai kata itu dimunculkan sedini mungkin Gitu Dan itu kayak Kebutuhan jadinya Menulis itu kebutuhan Bukan sesuatu yang dipaksakan Atau memang Ya tidak diinginkan Gitu Seperti itu Mbak Ya oke Saya jadi ingat ya Dulu Seorang guru Menulis saya Itu pernah Cerita gitu Jadi bagi beliau itu Menulis itu udah Udah kayak Kewajiban Udah seperti ibadah gitu Beliau bilang gitu Jadi kayak Ya pokoknya sehari itu Saya harus menulis Kalau enggak itu ya tadi Rasanya itu seperti berhutang Seperti ada sesuatu yang Berasa bersalah Feel guilty Ya betul Jadi segitu Ini ya levelnya Kalau sudah Begitu apa ya Hobi Begitu suka Menikmati gitu ya Ya mungkin Sebagian dari teman-teman ya Termasuk saya pribadi Itu juga masih dalam proses belajar Untuk bisa Menyukai ya Untuk bisa menyukai Menulis Membaca Apalagi mungkin dengan distraksi Gadget di zaman sekarang ini Yang Masya Allah sekali Gitu ya Dan kadang akses Apa ya Untuk Maaf nih Misalnya nonton Itu lebih mudah Daripada untuk membaca sesuatu Yang kita harus Apa effort dulu Harus usaha dulu Gitu Mungkin Apa Kak Hanum punya Pesan gitu ya Atau tips Untuk sahabat Ibas KTV Di rumah Yang sekarang ini tuh Sedang ingin gitu ya Menumbuhkan Minat untuk bisa membaca Mungkin juga gak hanya pribadi Tapi juga mau ngajak keluarga di sekitarnya Dan seterusnya gitu Silahkan Kak Ya Jadi terakhir mungkin Menumbuhkan minat baca itu Ternyata gak semudah Seperti di ucapan di bibir ya Karena Minat baca itu tergantung juga Dengan bacaan yang ada sekarang Kalau sekarang kita Perbanyak Bacaan-bacaan yang positif Tapi dia dibawa dengan fun Gak mau kalah dengan Misalnya bacaan yang mungkin Kurang bagus Tapi juga dibikin dengan fun Itu tantangan mbak Makanya ini salah satu Mengapa Saya sama Mas Rangga tuh Nulis buku Gimana caranya dakwah Tapi Dibawakan dengan cara yang menarik Yang fun Karena gak mungkin kita Gak bolehin Anak muda sekarang Baca-bacaan Di Wattpad yang Gak ada filternya sama sekali Itu sudah Free access gitu ya Apa namanya Open access Sehingga Mau gak mau Kita harus Memperbanyak juga Bacaan-bacaan yang Membuat mereka tertarik Untuk paling tidak mengambil Alih Interes mereka Gitu Jadi ini tergantung Bagaimana Penulis-penulis kita juga Memberikan Bacaan-bacaan yang Itu tadi Fun Menarik Tapi positif juga Tidak hanya Viral aja Tidak hanya yang penting Heboh aja Atau Sensasional Tapi harus positif Itu yang memang kurang Mbak Sehingga Sehingga Mau gak mau Akhirnya minat Bacanya itu Ada Tinggi Tapi untuk Bacaan-bacaan Maaf Mungkin Buku-buku Atau bacaan Di online itu Yang Dari platform-platform Online itu Yang Menjurus ke Hal-hal yang Kurang terpuji Gitu Ini yang saya sayangkan Minat baca kita Sebetulnya tinggi Tapi dirusak Dengan konten-konten Yang seperti itu Mbak Nah Ini tantangan Buat kami Para penulis-penulis Penggerak dakwah Gitu ya Gimana caranya Bikin tulisan itu Yang berat Yang fun Ringan Positif Dan Anak-anak muda Senang dengan itu Nah Ini Saya rasa Menggugah Minat baca itu Harus dimulai Dari Bacaannya dulu Makanya Saya Benar-benar Berjuang Untuk Bikin Bacaan yang Novel Cerita Contoh Misalnya Gimana caranya Orang itu Suka membaca Koran Kan susah ya Kita sekarang Anak-anak muda Jarang sekali Yang punya kebiasaan Baca Koran Kayak zaman dahulu Tiap sore Ke masjid Sekarang kan semua Apalagi Marah Kejadian penculikan Anak dan seterusnya Jadi di rumah Aja kasih gadget Akhirnya Saya Di buku novel Sangka kalah Dilangan Andalusia itu Saya bawakan Cerita-cerita Unik Tentang Keajaiban Koran Misalnya Tentang Palindrum Bahwa ternyata Di Koran Banyak sekali Apa namanya Gerakan-gerakan Bahasa yang ada Di situ Gerakan bahasa Ilahi Yang ternyata Ada misterinya Nggak tahu kan Itu nggak pernah Dibahas Cuma dibahas Di google Sedikit Ini saya Saya dalamin Di surat Al-Baqarah Ada di surat Ada tiga atau empat Yang membentuk cincin Atau disebut Palindrum Bahasa palindrum Misalnya seperti itu Kan orang jadi mungkin Perasaran Terus Aku baca Quran ya Aku pengen tahu Mendalami Quran Hal-hal kayak gini Mbak K-pop harus Dilawan dengan Q-pop Quran pop Oke Kira-kira seperti itulah Cara saya Mencari Bikin Budaya Populer Yang positif Yang islami Oke Kak Hanum Terima kasih banyak Atas waktunya Terima kasih banget Mbak Sekar Untuk karyanya Sama-sama Nanti kita Nonton bareng-bareng Film saya berikutnya Insya Allah Insya Allah Sukses buat semuanya Pokoknya Terus Terima kasih Karena sudah bersedia Hadir Di PPTK Ibn Abbas Klaten Berkenan juga Untuk mampir ke Studio Ibas KTV Keren banget Doakan terus Semoga kami juga bisa Berkarya dengan lebih baik Mendampingi anak-anak juga Semoga bisa menjadi Generasi yang berikutnya Nanti akan mengemban Amanah risalah Rasulullah Dengan sebaik-baik Sukses selalu Untuk Ibas KTV Dan Pompas Ibn Abbas Menebar inspirasi Urani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat Ibas KTV Mungkin untuk hari ini cukup Di sini dulu perjumpaan kita Mohon maaf Kalau ada kekurangan dan kesalahannya Barakallahu fikum Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!